Itu yang harus dilaksanakan Ya demikianlah selesai permasalahan nadar Ya selesai permasalahan nadar Tulu kau lihat Astagfirullahaladzim InsyaAllah Kamis depan kita kembali dalam masalah Suami dan istri Kita lihat nanti dari sisi Fikih Fikih Apakah itu tanggung jawab Apakah itu kaitan nanti dengan talak Hal-hal yang berkaitan dengan Dengan Fikih keluarga Nanti ada suami yang marah-marah Gak tau deh gimana cara Apa namanya Mentala Yang seharusnya itu gak boleh Karena dia gak tau Akhirnya dicerai Saking marahnya aku cerai Kamu talak kamu seribu kali talak Bodo dia Gak tau Demikian Ya silahkan bu Kalau yang tanya Apakah betul Kalau orang penutup sama kita Dia gak bayar Dan dipakai kelawas Apakah nanti beli air itu Jari-jari di pasar Iya betul bu Betul sekali Betul Betul Dalam seorang Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Mal muflisu Mal muflisu Umati Hatta deruna Mal muflis Mal muflis Ummin umati Taukah kalian Apa yang dikatakan Umatku yang bangkrut Kata para sahabat Yang dikatakan orang bangkrut Adalah yang gak punya harta benda Dan gak punya uang Kala Kata Rasulullah Yang dikatakan muflis Gak begitu Yaitu Yang dikatakan muflis Ayya'atiyarajulun Ayya'atiyarajulun Bissolati Wazzakati Wazzadakati Yaitu Orang yang nanti datang Dengan membawa pahala Zakat Pahala solat Pahala haji Banyak pahala yang dibawanya Ya Semua pahala dibawanya Berarti Ibadahnya itu diterima Buktinya ada Pahalanya Kemudian Faya'atikot syatamahada Tapi dia Pernah mencelak orang ini Wa'akalamalahada Pernah makan Harta orang ini Wasafakadamahada Pernah Menumpahkan darah orang ini Wadarabahada Pernah memukul orang ini Faya'tihada minhasanatihi Wahada minhasanatihi Maka dia bayarlah Ini semua kezoliman tersebut Dengan Dengan pahala yang banyak Yang dia bawa tadi Dibayar Bayar 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 Sampai Kalau sudah habis Pahalanya Maka Dosa orang yang dia zolimi Itu akan ditimpakan kepadanya Kemudian Fakturi hakinah Kemudian dia akan dibuang ke dalam Meraka jahat Jadi Orang yang Apa namanya Orang yang Dizolimi Orang yang berhutang Nantinya harus membayar Hutang tersebut Makanya Sebelum kita meninggal Bayarlah hutang kita Sebelum sempat ada Datang hari Tidak ada dirham Dan juga tidak ada dinar Tidak ada dirham Dan tidak ada dinar Pembayarnya dengan Pahala dan dosa Maksud Maksud Itu kabur Jadi itu... Kenapa orang-orang yang berhutang? Yang berhutang sih? Kita ngasih rekomendasi Bukan, dia pernah merekomendasi orang lain Kita sebaik kita ngelan-ngelan uang sama dia Iya kan bukan dia yang berhutang Yang maklar ini kan dia yang merekomendasi Iya, tapi kita ngelan dari dia Gimana sih? Ada tiga tahapan Yang mau beli Yang punya uang Si matelak menerima Yang dari si A ke si B Dia itu judulnya apa? Hutang atau apa? Tau gak si A ini dia sebagai perantara Si B di perantara Karena si B lah si A Mau memberikan hutang ke si C Berarti kan si B memberi rekomendasi Dia tahu si A tahu bahwasannya Yang berhutang bukan si B Tapi si C Si C kabur Apakah si B tanggung jawab? Tidak Bukan, bukan tanggung jawab secara uang Apakah dia ada anak-anak Dalam anginan C kalau layar-anak juga ikut ikut tanggung jawab Yang punya uang Nah gini Kalau si B tahu si C ini penipu Maka dia ikut tanggung jawab Kenapa? Karena dia sudah ta'awun alal iqmal Keduhan Dia sudah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Tapi kalau si B tahu Si C ini bagus orangnya Sering ke masjid Rupanya dalam masalah hutang Dalam masalah hutang Karena masalah hutang Masalah uang bu Itu bukan masalahnya Bukan masjid gak masjid masalahnya Bukan lobe gak lobe Jenggot gak jenggot Kalau sudah hutang uang Itu sensitif Iya Kalau hutang itu selalu berat bayar Makanya sekali lagi Tangan hutang tuh ya Tidak Artinya ini anjuran saya Jauhkan yang namanya hutang Jangan biasakan hutang Kemudian Tadi bagaimana? Kalau dia memang tahu Si C itu bagus seorangnya Setahu dia bahawanya jujur Maka Si B Ya dia tidak 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 mendapat dosa Karena dia berbaik sangka dengan Si C ini Tapi kalau si B tahu Si C ini orang penipu Dia tahu juga Orang ini kalau hutang Hampir dikatakan Gak dibayar Dia juga gak tahu Dia juga gak tahu Dia juga gak tahu Dia juga gak tahu Belum selesai Belum sabar Sabar Dia tahu seperti itu Kemudian Dia yang Dia yang memujuk si A Oh kalau si C itu bagus Orangnya Jujur lagi Belum pernah saya tengok Dia nokoh begitu Dikasih hutang kabur Si B ikut bertanggung jawaban Di hari akhirat Kenapa? Dia membohongi Ataupun Dia tidak memberi nasihat Kepada si A Karena si A Si C akan Menzolimi dia Makanya Kata Rasulullah Tuh 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 Caranya Caranya kamu halangi dia Dari perbuatan Kesoliman Kalau kita sudah tahu Si C ini Kalau hutang gak pernah bayar Susah membayarnya Ya Kita harus kasih nasihat kepada si A Ya ini hutang Tapi orang ini Susah bayar hutang Begitu Kasih nasihat dia Jangan disimpan-simpan Karena nanti akan terzolimi si A Demikian Apalagi kita sebagai Perantara Itu resikonya besar sekali Si B gak tahu Si C itu Jujur atau tidak Iya Keduanya Itu si Si B itu Pantara Perantara Dia gak tahu ini Si C ini Jujur atau tidak Itu si B Ideon apa enggak Dia dapat komisi Ini yang bertanya berapa orang Ada tambahan-tambahan Berkembang Pertanyaan Dia gak tahu Itu kalau tidak tahu Kau bisa dia ngasih rekomendasi Kepada orang Yang dia sendiri gak tahu Banyak orang Sampai tangkutan Sama si C ini Sementara itu belum ada masalah Gitu Berarti dari situ Dia nilai Secara Zohir Maksudnya si C itu bagus Zohir Nah Seandainya Komisi dari si C itu Gimana Mas Pak? Komisi? Karena Minjem manualnya Ada juga Pakai komisi Ini pertanyaan lain Bu ya? Pertanyaan kedua berarti? CC2 Jadi si C Eh si B Mau Apa namanya Me Apa? Perantara Mengenalkan Dengan Dengan si A Supaya si C dapat hutang Nanti kalau berhasil Si B Ada komisinya Begitu Ada komisinya Ini bagaimana? Nah sekarang Apa yang dikatakan si B Terhadap si A Apa yang dikatakan si C Kepada si A Sehingga si A Mau ngasih hutang ke si B Ke si C Tentu kan ada Nggak kan mungkin Eh A Percaya nggak kan saya? Udah kasih hutang itu Itu kan Apa namanya Konyol namanya Saya yakin Kalau hutang Bi hutang seperti itu Pasti orang nanya Kenapa kok dia diberi hutang? Apa masalahnya? Tahu nggak kamu? Misalnya si A dan si B ini Kawan akrab Tahu nggak kamu kira-kira tuami bagaimana? Saya yakin itu Yang ditanyakan Yang ditanyakan Yang ditanyakan K agreeing Yang ditanyakan Yang ditanyakan Yang ditanyakan K